Stratifikal risiko ini digunakan untuk menentukan apa sih? Oh untuk menentukan jenisnya gimana, intensitasnya bagaimana, intensitas pengobatannya maksudnya, terus lama pengobatannya bagaimana Biasanya kita secara klinis untuk menentukan standaris sama high risk saja ya, tapi kita harus tambahin juga sebetulnya Dari kansernya gimana mutasinya, genomnya gimana gitu ya Dari pejamunya gennya gimana gitu Ada nggak? Sekarang berbeda, nanda bisa berbeda Mas Reza bisa berbeda, saya bisa berbeda Respon terhadap obat, respon terhadap sinyal-sinyal tadi bisa berbeda Lalu kemudian kita bisa lihat respon terhadap terapinya bagaimana Jadi dari 4 hal ini, itu penting kita tahu Nah sekarang kita fokusnya di kanser genom Jadi bagaimana kita lihat mutasi di kanser itu, mutasi di leukemia terutama leukemia limpoblastik akut itu Yang menyebabkan dia, kita bisa prediksi bahwa ini risiko tinggi nih, oh ini bisa relaps nih gitu Kita fokus di situ Nah ini adalah tipe-tipenya, banyak sekali Jadi bukan misalnya sekedar, oh leukemia limpoblastik akut gitu, bukan gitu Jadi banyak sekali sub-tipenya Ternyata MLPA ini, salah teknik MLPA ini, dia bisa mencek cukup lebar ya Dari mulai kromosom, gen, exon, dan sebagainya Cukup lebar, jadi untuk meriksa mutasi-mutasi gen tersebut Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memprediksi hal tersebut? Ada nggak bertanda bahwa ini akan relaps gitu? Ini kan jadi pertanyaan orang tua, anak saya akan relaps nggak? Itu banyak sekali, ini target-target gennya yang bisa diperiksa oleh MLPA Jadi kita akan dapat informasi berharga dari sekedar pemiksaan-pemiksaan yang standar Walaupun mungkin belum sempurna sekali, tidak Tapi kita mendapat data yang lebih komplit sehingga kita bisa memprediksi kondisi ke depan Dan juga kita bisa lebih presisi dalam hal stratifikasi resiko Terima kasih